Halo teman-teman ATLM Indonesia Kita masuk ke materi imunohematologi dan bank darah Kali ini dengan judul jenis darah transpusi Bersama saya Amat Lab di channel ATLM Indonesia Sebagai media pembelajaran online bagi ATLM Indonesia Dan channel yang konsisten membahas tentang ilmu-ilmu seputar laboratorium medik Dan channel yang memang menyediakan seputar ilmu-ilmu di bidang hematologi dan kimia klinik secara khusus Oke langsung saja kita bahas materinya mengenai jenis darah transpusi Nah ini kita lihat darah, kita lihat dasarnya seperti ini Darah lengkap atau whole blood Yaitu darah segar kurang dari 24 jam Ini darah yang segar begitu diambil Ini darah segar namanya Ada juga darah simpan dengan pengawet Lalu darah simpan ini dibagi menjadi Citrat mengikat kalsium tidak terjadi pembekuan Pospat sebagai buffer Dextrosa sebagai sumber energi bagi sel darah merah Dan adenin membantu resintesis adenosine tripospat Dan menjaga supaya 2-3 BPG tidak cepat rusak Nah jadi disini CPDA jadinya Nah dari situ dasarnya sebagai berikut Darah donor umumnya merupakan darah simpan yang diawetkan dalam kantong Tiap kantong berisi jat yang dapat mencegah rusaknya darah simpan tersebut Jadi pada prinsipnya lebih banyak darah simpan ketimbang darah segar Darah segar ini disadap langsung diterampusikan ke pasien Kalau darah simpan darah tadi disadap kemudian disimpan Setelah disimpan nanti bila perlu baru disiapkan untuk transpusi Kita lanjut Daptar jenis pengawet darah Ini adalah daftar jenis pengawet darah Yang pertama kita lihat disitu pengawet dulu Nah ini tidak jelas tulisannya Kemudian usia eritrosit pH 2-3 DPG K plus jat pembeku darah segar Pertama ACD Itu usia eritrosit 21 hari dia mampu menahan pH nya sangat menurun sekali Nanti setelah disimpan 2-3 DPG sangat menurun juga K plus nya sangat meningkat Jat pembekunya itu lumayan Tidak begitu banyak Darah segar itu kurang dari 6 jam Itu bisa dipakai untuk transpusi CPD Usia eritrosit 28 hari pH mengalami penurunan Tidak begitu banyak 2-3 DPG itu juga penurunan juga Tidak begitu banyak K plus nya itu tidak begitu banyak Tapi jat pembekunya di dalam itu berlebihan Darah segarnya itu kurang dari 24 jam Nah kita pindah yang selanjutnya ke CPDA 35 hari dia usia eritrositnya Ke pH nya dia tidak begitu mengalami penurunan 2-3 DPG nya juga sama Tidak mengalami penurunan K plus nya itu sama juga Jat pembekunya juga sama dengan CPD Bedanya nanti di darah segar Dia kurang dari 48 jam Bisa digunakan Jadi bedanya di CPD Ini di aden ini adalah usia eritrosit dan darah segar Yang keempat Hevarin Usia eritrositnya 24 jam Hanya 24 jam Hanya 24 jam atau sehari Macam-macam transpusi darah sediaannya Nah kita bahas disini adalah materinya ini Tipe komponen indikasi jumlah Tipe komponen indikasi jumlah Whole blood itu komponennya RBC plasma Plasma protein Indikasi perdaraan masif Tambah darah expanding volume Jumlahnya sampai dengan 500 cc 4 jam Jadi disini kalau whole blood ini Bila kehilangan cairan Kehilangan darah dan cairan Ini pakai whole blood Kemudian yang kedua PEC red cell Atau PRC RBC dan sejumlah kecil plasma Jadi yang utamanya 80%an itu Isinya adalah eritrosit Indikasinya meningkatkan oksigenasi organ Dengan ekspansi volume minimal Jadi memasukkan sel eritrosit saja Gunanya kan eritrosit untuk mengambil oksigen Tanpa menambah volume Jumlahnya 250 sampai 300 cc 4 jam pemberiannya Kemudian selanjutnya Produk lain yaitu Platelet Ya kan platelet Platelet in small amount of plasma Jadi dia itu sedikit di dalam Dalam darah Kemudian si eritrosit Platelet ini Dia kecil-kecil dan berada di dalam plasma Ya kan Digunakan untuk trombositopenia Platelet disfungsi Jadi kelainan Atau tidak berfungsinya platelet Untuk proses pembekuan Jadi perlu platelet Atau Trombosit Jumlahnya 50 sampai 400 cc Pemberiannya 20 sampai 60 menit Kemudian FEP Presse prosen plasma Di dalamnya sini isinya faktor pembekuan Yaitu clothing factor dan protein plasma Dan akhir isinya Gunanya apa? Kehilangan darah Gangguan fungsi pembekuan Depisiensi faktor pembekuan Kemudian DIC Operating anticoagulation Jadi Pasen-pasen dengan gangguan pada proses Jalur-jalur pembekuan darah Pemberiannya 200 sampai 250 cc Selama 15 sampai 30 menit 20 menit itu ditawing dulu Tawing dihangatkan Ya kan Tidak lebih dari 6 jam penggunaan Kemudian masuk ke Creoprecipitat Clothing factor Pibrin in plasma Jadi faktor-faktor pembekuan Pibrinogen dalam plasma Ini creo ini digunakan pada Pasen hemophilia Von Willebrand factor disease Pemberiannya 10 sampai 20 ml 3 sampai 15 menit Waktunya Creoprecipitat Kemudian kita pindah ke Kesediaan lain yaitu Apa kira-kira Colloid solution Albumin 5% Atau 25% Immunoglobulin Jadi Larutan colloid Polym expander Congenital or ADDS Jadi ini sebagai penambah Polymer Pada Seseorang yang Mengalami gangguan Depend on order Jadi sesuai dengan Permintaan dari Klinisi atau dari dokter Kemudian granulosit Ini Granulosit Atau pada orang dengan Yang mengalami Netrofenia yang berat Netrofilnya rendah Pemberiannya 200 sampai 400 ml 1 sampai 2 jam Ini secara umum Lalu kita bahas Satu persatu produk-produk Macam transfusi darah Darah lengkap Atau whole blood Nah ini ciri-cirinya Berisi Erythrosi Trombosid Lekosid Dan plasma Hematokritnya 40% Yang kedua 250 ml Darah Plus 37 ml Antikoagulan Darah segar Kurang Kurang Lebih Sama dengan 48 jam Trombosid Dan faktor pembekuan Masih baik Ya kan Nah Darah baru Kurang Lebih dari 5 hari 2 3 Diposplogliserat Menurun Indikasinya Untuk Whole blood ini Untuk meningkatkan jumlah Sel darah merah Dan volume plasma Secara bersamaan Untuk kasus perdaraan besar Dan akut Sok hivofolemic Ini misalnya pasien-pasien Dengan Kecelakaan Kehilangan darah Atau pasien-pasien Yang ingin Partus Melahirkan Harus menggunakan Whole blood ini Kontraindikasi Anemia Kronik Yang Normofolemic Ini Anemia kronik Yang normal Misalnya orang dengan Pasien thalassemia Jangan diberi ini Karena Dia normal Volume darahnya Di anemia Kurang sel air Retrosit Tapi dia normal Volume darahnya Ya kan Satu unit Naik Satu gram Persen Habis dalam Empat jam Harus habis ini Kemudian kita pindah Masuk ke PRC PRC Ini nanti Spesial Yang bagus Untuk orang Hemofilia Komponen ini Dipisahkan Dari donor Tunggal Dengan Sentrifugasi Darah Lengkap Dipisahkan Nanti Dikeluarkan Plasmanya Berisi Eritrosit Lekosit Trombosit Sedikit Plasma Hematokrit 60-70% Polume 150-300ml Jadi 70% Isinya Eritrosit Sisanya Plasma Dan Lekosit Trombosit Indikasi Untuk Penderita Yang memerlukan Peningkatan Pembawa Oksigen Gagal Ginjal Keganasan Dan lain-lain Transfusi Pengganti Misalnya Pada Pasien Penyakit Hemolitik Dan Talasemia Karena Dia volume Darahnya Normal Tapi Dia perlu Eritrosit Yang banyak Kontraindikasi Tidak Boleh Diberikan Dalam Jumlah Besar Terlalu Banyak Nanti Berbahaya Juga Kemudian Dosis Satu unit HB Naik Satu gram Persen Dapat Ditoleransi Pasien Dalam Dua Sampai Empat Jam Jadi Trombosit Perlu Waktu Dua Sampai Empat Jam Kita Pindah Ke Trombosit Pekat Atau Trombosit Konsentrat Berisi Trombosit Beberapa Lekosit Eritrosit Plasma Satu kantong Berisi 5,5 X 10 Pangkat 10 Dalam Polum 50 Milliliter Nah Hitung saja Teman-teman 5,5 X 10 Pangkat 10 Digit Nolnya Digitnya Disimpan Secara Resiprokal Agigator Pada Suhu 20-24 Derajat Celcius Selama 3 hari Tanpa Hemostatiknya Kurang Baik Jadi dia Agigator Trombosit Agigator Ada Blood Bank Trombosit Khusus Agigator Kemudian Harus Segera Diberikan Dengan Kecepatan Cepat Gunakan Impus Set Khusus Platelet Administrasi Set Teravision Jadi Gunakanlah Impus Set Yang Khusus Untuk Platelet Kemudian Satu unit Per 10 Kilogram Berat Badan Satu unit Meningkatkan 5000 Per Millimeter Kubik Trombosit Nanti ABORH Tapping Saja Tidak Perlu Crossmed Perlu Crossmed Cukup Perisa ABORH Saja Kecuali Pada Keadaan Tertentu Misalnya IHA Kemudian Trombosit Pekat Konsentrat Lagi Indikasinya Trombosit Kurang Dari 50.000 Dengan Pendarahan Untuk Operasi Atau Tindakan Invasif Yang Kedua Profilaksis Dengan Trombosit Kurang Dari 10.000 Sel Per Millimeter Kubik Darah Namun Ada Juga Kontraindikasi Yaitu Penyakit Destruksi Trombosit ITP TTP DIC Diberikan Bila Perdarahan Aktif Trombosit Peni Pada Sepsis Hiper Splanisme Kecuali Perdarahan Aktif Ini Kontraindikasinya Kemudian Dosis 1 unit Per 10 Kg Berat Badan Pemberian Lalu 1 unit Menaikan 5 Sampai Dengan 10.000 Trombosit Bisa Dibayangkan Bagi Yang Hitung Sel Pindah Pindah Ke Press Process Plasma Plasma Beku Segar FFP Plasma Dari Whole Blood Yang Dipisahkan Dan Lalu Dibekukan Dalam 8 Jam Ingat Ini Press Process Plasma Dibekukan 8 Jam Masih 8 Jam Berisi Plasma Faktor Pembekuan Komplement Dan Protein Plasma Disimpan Dalam Suhu 18 Derajat Sesus Bisa 1 Tahun Minus 18 Derajat 1 Tahun Kemudian Polumnya 200 Sampai 250 ML Coagulation Coagulation Faktor Replacement Ini Untuk Penggantian Faktor Coagulasi 10 Sampai 20 ML Per Kilogram Berat Badan 4 Sampai Unit Ada Orang Dewasa Nah Untuk Dosis Ini Diharapkan Dapat Meningkatkan Faktor Coagulasi 20% Segera Setelah Transfusi Nah Ini Terpotong Masih Kita Dipros Prosen Plasma Cara Pemberian FFP Diberikan 6 Jam Setelah Pencairan Kemudian Cocok ABO Sistem Gelongan Darah 4 Sampai 6 Unit Dapat Meningkatkan Faktor Coagulasi 20 Sampai 30 Persen Kemudian Epek Sampingnya Pasiennya Menggigil Demam Overload Kelebihan Cairan Indikasi Gangguan Pembekuan Penyakit Hati DIC TTP Dilusi Coagulofati Transfusi Masif Ini adalah Penggunaan Untuk FFP Kontraindikasi Tidak Untuk Mempertahankan Polome Sirkulasi Karena Risiko Inpeksi Dan Halo Antibody Nanti Bahaya Ada Terkontaminasi Bakteri Juga Ada Halo Antibody Tubuh Akan Membentuk Jat Anti Terhadap Protein Dari Kantong Darah Tadi Kita Pindah Ke Krio Frecipitat Nah Ini Teman Krio Frecipitat Mengandung Faktor 8 Lebih Dari 8 Apa Apa Namanya 80 Unit Per Pak Faktor 13 Fibrinogen 100 Sampai Dengan 350 Per Pak Fibronectin Pada Konsentrasi Lebih Dari Plasma Kemudian Itu Diencerkan Pada Suhu 30 Sampai 37 Derajat Celsius Satu Unit Akan Meningkatkan Fibrinogen 5 Miligram Per DL Pada Dewasa Target Hemostasis Level Yaitu Fibrinogen Lebih Dari 100 Miligram Persen Segera Transfusikan Dalam 4 Jam Jadi Tidak Boleh Menunggu Dosisnya Untuk Pasien Hemofilia Pakai Rumus Dapat Diberikan Sebagai Impus Cepat Dosis Setengah Pek Per Kilogram Berat Badan Akan Meningkatkan Kadar Faktor 8 80 Sampai 100 Persen Dan Fibrinogen 200 Sampai 250 Miligram Per DL Indikasi Terapi Depisensi Faktor 8 Jadi Kriopresipitat Untuk Orang-orang Dengan Kekulangan Atau Kekulangan Faktor 8 Pond Pond Willebrand Dan Fibrinogen Faktor Faktor 1 Kita lanjut Lagi Masuk Ke Granulosit Transfusi Granulosit Mengandung Setidaknya 1x10 Granulosit Juga Erythrosit Dan Trombosit Jadi Lebih utamanya Diutamakan Disini Adanya Granulosit Pada Pasien Sepsis Dengan Netrofenia Jadi Dia Demam Sementara Netrofilnya Rendah Ya kan Dengan Impeksi Bakteri Yang Tidak Respon Dengan Antibody Belum Ada Kesepakatan Mengenai Dosis Dan Lamanya Transfusi Ini Jadi Bisa Diberikan Dosisnya Sesuai Dengan Petunjuk Dari Klinisi Namun Paling Sedikit Empat Hari Pemberian Baru Memberikan Hasil Nah Itu Saja Mengenai Jenis Darah Atau Jenis Kantong Darah Sediaan Darah Yang Diberikan Ke Pasien Dalam Proses Transfusi Darah Jangan Lupa Subscribe Teman Teman Kemudian Bunyikan Lonceng Notifikasi Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Salam Hebat ATLM Indonesia Dan Semoga Memberikan Banyak Manfaat Bagi Teman Teman ATLM Atau PTTD PTTD Untuk Mendapatkan Ilmu Ilmu Seputar Laboratorium Medik Saya Matle Pamit Sampai Jumpa Bye Bye